Rotoboxnya tuh nggak rotobox yang biasa gitu ya. Jadi custom ya? Custom. Bukan Rizoma ya? Bukan, bukan Rizoma. Beda lagi ya? Gue lupa ini, ininya. Kok sampe lupa guys, karena sangking banyak. Kasarnya bisa aja dicolong dong, kalau orang nggak ngerti ya? Ini persis yang dipakai oleh WSBK. Persis yang dipakai WSBK? Persis. Kalau dibuat muter balik nih motor. Ya, susah berat banget waktu itu. Bener. Kayak, nggak bisa berat banget. Oke guys, Jumat berkah. Jadi hari ini kita masuk ke episode keempat. Dan nama show gue sudah gue patentkan operasi. Obrolan asik bareng Fadilski. Tapi hari ini cukup spesial juga. Karena bisa dibilang vibes-nya adalah vibes motor sport. Dan kategorinya sekarang di hyperbike ya. Dan kategori motor ini menurut gue sempet hype akhir-akhir ini. Gue juga penasaran sih sama ownernya. Ya, kenapa? Karena ini modifnya udah mentok banget guys. Mentok banget pokoknya. Ini bener-bener bisa jadi panutan mungkin buat temen-temen semua. Yang percinta motor sport. Siapa ownernya? Dan motornya apa? Langsung aja kita cekidok di episode 4. Operasi! Nah, teman-teman. Jadi di depan gue ini sudah ada hyperbike. Yang kategorinya mungkin bisa jadi mimpi semua orang yang suka motor sport ya. Kawasaki H2 atau H2. Ini dipake di film Top Gun. Kalau kalian tau juga. Dan ini bener-bener motor yang sempet hype banget kemarin. Sampai harganya katanya digoreng banget. Tapi ini ada yang spesial. Karena menurut gue motor ini sudah modifnya udah mentok banget. Sampai pokoknya udah mentok banget sampe ujung gitu ya. Kenal potnya juga beda dari yang lain. Dia pake Bronx. Nanti kita akan chit-chat sama ownernya. Pasti kalian penasarkan siap ownernya. Langsung aja di kita. Sambit! Ini dia, Mr. Ijo. Sehat, Pak. Thank you, thank you, Del. Udah having gue di acara operasi. Operasi! Mudah, mudah, mudah. Jadi lu thank you banget nih, Mas. Lu udah bersedia menjadi korban bedah gue di episode awal. Aman ya? Aman. Nah, jadi ini adalah kuda besi lu ya? Salah satu kuda besi lu? Kuda besi yang favorit. Favorit? Yang Alhamdulillah lah gue punya. Lu punya ya? Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita pasti di operasi itu kita bahas mengenai modifikasi motor ini. Oke. Jadi gue pengen tau dulu, biar temen-temen tau, ini Kawasaki H2 tahun? Ini Kawasaki H2 produksi pertama ya, tahun 2015. 2015, oke. Dan warnanya emang H2 itu cuma satu ini ya? Cuma satu ini. Ini kalau nggak salah namanya Black Coated Mirror. Black Coated Mirror? Iya. Oke, dan ini kalau gue liat emang udah banyak part yang nggak standar. Iya. Pasti udah lo modif lah semuanya ya? Harus dong. Harus ya? Standard ngantuk ya? Ngantuk pak. Oke, jadi pertama kita bahas dulu dari bagian depan nih. Yang udah lo ganti apa aja? Kayak mulai dari mungkin yang emas emas nih nanti lo kasih tau juga. Oke, pertama ini lo pake apa nih? Ini Brembo ya? Itu Brembo. Brembo apa nih? GP? Brembo GP kalau nggak salah namanya. Brembo GP? Bukan standarnya yang GP4RX tadi. Bukan GP4RX lagi? Tapi ini yang satu step di atasnya lagi. Bener, yang hampir mendekati spek WSBK. WSBK. Oke, terus yang selang ini lo pake Hell juga warna hijau ya? Iya. Nah ini nih yang paling ngeri adalah kalau kalian bisa liat. Upside down-nya Bos! Iya, iya, iya. Udah pake FGR ya? FGR 100. FGR 100. Ini produksi pertama kali yang pake tabung ya. Dan kalau yang sekarang tuh versi improve-nya yang FGR 300. Ini masih yang 200? Ini yang 100. Ini yang 100? Yang pertama kali keluar tahun 2016 atau 2017. 16 atau 17. Oke, kita lanjut lagi di sini kalau teman-teman bisa liat. Ada Air Scoop ya? Air Scoop CNC. CNC ya? CNC Resi. Dan udah carbon ya? Carbon. Ini disc brake? Nah ini disc brake gue milihnya dari brand Tech Brake. Tech Brake? Itu dari luar ya? Dari USA kalau masalah. Dan dia PNP buat di H2? PNP. PNP ya? Jadi dia full floating bisa coba. Lu kalau gini ya. Anjay. Oh anjay bisa? Nah. Kok bisa gitu ya? Bisa. Dia sistemnya full floating. Full floating? Kalau... Kayak kerupuk guys. Klaimnya bisa lebih meredam kecepatan motor saat RPM tinggi. Kecepatan tinggi lah, RPM tinggi ya. Nah ini velg yang paling spektakuler juga. Temennya BST? Rotobox? Rotobox. Tipe apa nih? Bus. Bus ya? Tipe nya bus. Dulu waktu motor ini keluar, itu masih ada tipenya bus doang dari Rotobox. Nah tapi ini yang spesial karena special order. Kita... Special order? Rotobox nya tuh gak Rotobox yang biasa gitu. Jadi custom ya? Custom. Kenapa ini custom waktu itu? Ini. Jadi... Disini nih. Nah ini. Ini bukan sticker pak. Oh jadi motif ini? Ini langsung cet di atas karbonnya. Oh cet di atas karbon? Iya. Jadi ini kasarnya Rotobox bukan kaleng-kaleng lah ya? Bukan yang biasa. Bukan yang standar. Bukan yang standar ya? Rotobox bukan standar. Tapi ini Rotobox custom khusus sesuai selera dan hasilnya ya berbeda dengan yang lain gitu. Rotobox pada saat itu. Dan tentunya bebannya pasti lebih ringan ya karena dia full karbon. Full karbon ya. Oke kita lanjut lagi. Di bagian batok nih apa yang lu ganti? Oh windshield ya? Windshield. Windshield tuh pake Puig? Windshield tuh pake Puig. Dia agak lebih tinggi. Dan dia jenong ya? Dari standar. Pion standar? Pion standar. Standarnya H2 seperti ini. Kayak ZX10 nih? Lebih lebar. Oh lebih lebar ya? Lebih berisi gitu disininya. Lebih berisi. Kalau ZX10 disininya lebih tipis deh. Lebih tipis. Oh iya iya bener-bener. Ini dia lebih lebar ya? Nah sekarang gimana nanya mas? Ngomongin spion nih. Kan rata-rata H2 ini karakter spionnya tuh banyak orang yang kayak spion pengen lawar. Oh iya wile. Iya yang kayak ampaya sini-sini tau. Iya. Nah itu kenapa lu gak terapin di motor lu? Pertama, pasti safety sih deh. Oh safety. Oh lu masih iya. Karena mau gimana pun kita masih di Indonesia ya itu ada peraturan yang berlaku gimana motor tuh harus ada spionnya lah. Harus ada spionnya oke. Jadi tetep gue apa namanya pake spionnya. Terus yang kedua biar gue bisa ngeliat orang di belakang gue. Wih siapa nih yang udah gue salip. Liat masalah lu liat masalah lu. Enggak. Oke. Tetep gue walaupun ini spion bisa ditekuk. Kan ada juga ya yang spion ditekuk tuh tetep pas jalan ditekuk juga. Iya. Enggak gue tetep spion ini gue pake gue fungsiin sebagaimana mestinya. Ya buat safety gitu. Buat safety ya. Oke jadi masih mengutamakan safety di bagian spion. Betul. Oke kita geser. Ini batok juga dulu karbon ini apa emang? Baratok karbon. Baratok karbon udah karbon ya. Terus kita geser nih ke bagian tengah ya. Kita bahas dulu di tangki ini. Berarti lu udah ada pake ini ya. Apa? Tank slide ya? Iya. Tank slide dari text pack. Text pack. Oke. Yang kanan kiri text pack juga. Text pack juga. Satu set ini. Tabung tangki ini sih udah ganti juga nih? Tutup. Apa ini bawaan? Ini enggak. Ini beda. Ini dari... Ini bukan Rizoma ya? Bukan. Bukan Rizoma. Beda lagi? Gue lupa ini. Gue sampe lupa guys karena saking banyak. Merknya dari mana? Tapi yang jelas intinya bukan original. Bukan original. Original harus pake kunci. Kalau ini? Ini langsung aja tinggal lu push. Terus lu buka. Nah. Gitu. Berarti kasarnya bisa aja di colong dong? Kalau orang enggak ngerti ya? Bisa. Bisa aja ya? Oke. Kita lanjut. Nah sekarang di bagian cockpit nih. Ini udah ngeri banget sih. Pokoknya Brembo udah bertebaran. Terus di sini kalau teman-teman bisa lihat nanti ada... Ini apa? Indikator boost ya? Apaan apa nih? Iya bener. Indikator airflow dari boost yang masuk. Airflow dari boostnya. Dan by the way gue tuh sempet nyobain motor ini. Nanti gue akan kasih liat di vlog sebelumnya. Sampai turbo nya udah diganti. Eh apa? Super charge nya udah diganti mas ini? Bukan super charge nya sih. Jadi... Beli ke arah mana? Nah gue menambahin namanya airflow... Nah itu pokoknya penambahan itu ngebuat suara motor itu kalau misalnya... Bukan engine brake sih. Lagi turun gitu RPM nya lebih. Ada suara-suara... Gitu loh guys. Anginnya keluar gitu. Itu karena ada penambahan ini? Betul. Oh oke oke. Kalau enggak ditambahin itu suara udara yang keluar itu biasa aja. Kayak suara burung pada H2 pada umumnya gitu. Oke kita lanjut nih sekarang. Pertama hand grip lu pake Ariad ya berarti ya. Warna hijau. Terus disini kopling RCS19. Eh bukan nih? RCS16. Brembo. Tentunya udah pake Brembo. Terus selain dari itu tabung minyak krem segala macem. Light tech. Nah ini apa nih? Ini Brembo apa nih? Nah yang kanan ini... Ini Brembo GP. Brembo GP? Ini persis yang dipake oleh WSBK. Persis yang dipake WSBK? Persis. Jadi yang dimotor WSBK. Ada sekarang di depan gue sekarang nih dimotor. Iya kalau Jonathan Rhea terus Toprak. Toprak ya? Itu ngerem ya pake Brembo yang gini dimotornya. Gila berarti ini udah mentok lah ya? Mentok. Udah paling tinggi. Kasanya paling tinggi ya? Spek paling tinggi ya? Untuk master rem. Master rem ya? Dari Brembo. Nah terus dari Brembo segala macem Ariad. Nah ini ProGuard Light tech? Light tech. Light tech oke. Stabilizer udah bawaan atau gimana? Stabilizer bawaan. Ohlins. Bawaan Ohlins mechatronic. Mechatronic. Voltmeter udah pake kosong. Betul. Terus ini nih. Nah ini sih. Ini yang gue gak pernah liat di H2 lain. Emang ini tambahan atau gimana sih mas? Iya tambahan. Hmm. Tambahan. Itu tadi. Jadi kalau di H2 itu kan dia karena super charge nyerap udara ya? Nah itu udara yang masuk. Itu nanti bisa terpantau nih di sini. Oh. Berapa PSY nya gitu. Dan pemasangan ribet gak kalau ini? Pemasangan kayaknya ribet ya Del. Ribet ya? Ini pokoknya ya gue tinggal beli. Gue pasang di mekanik yang terpercaya. Ngerti. Ya udah dipasangnya seperti ini gitu. Di sini dipasangnya. Oh oke oke oke. Gitu. Ada pengubahan-pengubahan sedikit lah. Berarti untuk di depan ini kayaknya udah mentok lah ya untuk H2 ya? Mentok. Udah mentok ya? Mentok. Kita geser lagi nih. Nah gue mau ngasih tau satu juga karena. Apa lagi? Ini Ohlin nya udah pake yang FGR100. Dia triple claim nya itu gak bisa bawaan. Gak bisa yang Ori. Oh gak bisa Ori. Nah akhirnya? Akhirnya dibikin lah sendiri nih. Oh jadi lu custom ininya? Custum. Triple claim ya? Triple claim nya. Oh. CNC custom. CNC custom. Khusus untuk mengatomodir. Karena udah pake FGR itu? Iya Ohlin FGR ini. Nah ini kalo motor ini sih memang FGR100 itu karakteristiknya racing banget. Kalo dibuat muter balik nih motor. Iya susah berat banget waktu itu. Iya bener. Kayak leb. Gak bisa mentok. Gak patah? Gak patah. Oh emang karakternya kayak gitu? Karakternya gitu. Oh oke 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 oke. Oke kita lanjut lagi. Berarti bagian cockpit udah. Bagian tangki udah. Nah mulai bagian ke belakang nih ya. Oke. Jok pake Luimoto. Luimoto. Luimoto emang bawahnya kayak gini? Dia modelnya seperti ini. Kalo untuk H2 yang tersedia dari Luimoto. Di dalamnya ada gel. Oh ada gel? Iya. Nutri gel atau? Bukan. Oh bukan ya? Bukan dong. Itu mah buat es kelapa. Es kelapa. Jadi untuk lebih mengempukan kursi pengemudi. Pengemudi. Oke. Sama ini juga. Tapi so far berarti bokong aman ya? Terasa lebih nge-gel ya berarti pake ini? Iya lebih inilah lebih soft touch gitu istilahnya. Untuk bagian belakang berarti ini udah full carbon ya? Carbon. Full carbon segala macem. Nah kita agak sedikit ke bawah nih. Arm belakang dia carbon juga ya nih? Carbon. Carbon semua. Rante standar? Enggak. Rante ini gue udah ganti EK chain 3D. Oh EK chain 3D. Oke. Jadi warnanya nyaru ya? Nyaru. Oke nyaru. Terus kemudian selang rem udah pake hel. Nah. Terus disini yang paling menarik adalah. Bagian exhaust sama bagian ini nih. Yang gue ngomongnya kayak kaca aquarium sih nih disini. Karena ini jarang. Maksudnya jarang ya H2 yang gue liat desain sih. Ganti ini. Cuman mungkin beberapa lah. Nah. Pertama kita bahas dulu ini. Sebelum ke exhaust. Oke. Aulins. TTX GP. TTX GP. Dan ini lo ngerasa lebih empuk pas dipake ini? Lebih keras malah. Oh lebih keras ya? Lebih keras. Karena kan kalau udah TTX GP dia racing ya. Jadi memang diperuntukannya untuk stiff gitu. Untuk apa namanya. Kaku gitu. Oh kaku. Jadi lo ngerasa lebih keras aja mas? Lebih keras. Oh oke oke oke. Berarti udah pake online TTX. Nah ini. Kenalpotnya. Lo udah pake kenalpot? Brox. Full system black coated namanya. Black coated? Dia biasanya kan orang beli kenalpot tuh titanium ya. Besi gitu keliatan ya. Nah gue mesennya yang black coated. Black coated ya. Yang warnanya hitam begini. Apa? Van Demon biasanya kan? Van Demon. Van Demon kan? Atau nggak ya biasanya orang Accra or SC. Tapi ini kenapa lo milih Brox waktu itu? Kenapa Brox? Pertama stupid face. Stupid face. Oke. Ngeri banget. Apa namanya? Jargonnya Brox. Stupid face. Stupid face ya? Brox disana tuh memformulasikan kenalpot ini untuk mengeluarkan tenaga H2 yang optimal gitu. Nah waktu gue mesen Brox ini sekalian juga issue-nya gue refresh di Brox. Jadi datengnya kenalpot ini plus issue. Issue-nya ya? Oh berarti emang udah semua ya? Nah sekarang abis dari bagian kenalpot. Di sini kayaknya ada bagian yang bisa gue ngaca nih. Benar. Benar banget. Ini apa sih namanya? Karena gue juga jarang liat kalau ada dua di jalan pake ini. Ini apa nih mas namanya nih? Ini namanya produknya Extreme Creation. Extreme Creation. Oke. Dari Australia. Dia clutch cover ini. Satu blok clutch ini. Dia bikin. Dan warna hijau ya? Ini custom. Oh ini custom. Gue waktu itu mesennya warna hijau. Karena ada juga sebelumnya yang udah pesen warnanya hitam. Ada orang sebelumnya juga udah pesen warna hitam. Si Mas Haikal tuh dia yang pertama. Oke dia yang pertama. Oh lu keracunan sama dia. Lu keracunan. Akhirnya tapi lu beda warna. Iya warna hijau. Dan juga memang ini sebenarnya lebih ke fungsi juga. Kalau mau ganti ini. Apa namanya ini? Kampas kopling. Kopling ini udah tinggal buka kacanya aja gitu. Oh keliatan di sini ya berarti ya? Iya. Gue selalu bongkar satu blok ini. Udah tinggal lu buka kaca ini aja. Buka ininya cover koplingnya. Udah tinggal buka. Karena gue ngeliatnya kayak ini lumayan sekedar variasi tadinya. Ternyata ada functionnya juga ya? Ada functionnya. Ada fungsinya juga ya? Oke dan ini warna green, hijau. Nyaru sama kerangkanya ya berarti ya? Betul. Kita lihat sedikit ke bawah. Nah ini forge juga guys. Carbon forge. Apa nih kalau ini? Ini karbon lapis. Enggak lapis sih. Gue pesen dari triple six. Untuk emang di sini? Di sini memang ada bodynya. Body aslinya hitam biasa gitu aja. Oh oke oke oke. Masa ya ini masih standar-an sih ya. Mantuk standar ya? Mantuk. Bisa ganti. Gue pesen bisa gak dibikin untuk bagian bawah Kawasaki. Bisa. Kata dia. Terus dikasih serat-serat begini sama dia. Oke gitu. Akhirnya cakep sih emang. Lebih beda aja ya gitu ya. Betul. Nah sekarang kita naik lagi ke atas. Ini nih yang kayak pelangi warna-warna ini apa sih? Nah ini selang radiator pak. Selang radiator udah diganti. Biasanya kan orang pake sampo. Titanium. Beda. Nah gimana? Jadi kalau H2 itu memang awalnya dia tabung ya. Tabung selang. Tabung selang oke. Gue terinspirasi dari youtuber luar negeri. Dia titanium ini. Oh dibuat titanium gini ya? Ini titanium. Jadi gue pesen dari ebay titanium. Dan intinya berarti ini yang mengganti pipa yang sebelumnya gitu? Oh jadi lebih ke arah look ya berarti ya? Look. Loke. Terus juga titanium ya. Jadi dia lebih adem sih. Lebih adem ya? Terus disini emang logonya ya? Super charge ya? Yang masih takkan tergantikan. Takkan tergantikan bener di H2. Nah tapi disini kalau gue liat di bagian body. Pasti ini emang udah pasti udah coating lah segala macem ya? Iya. Nah tapi. Kok gue gak ngeliat ada penambahan winglet disini? Apa lo gak suka H2 pake winglet apa gimana mas? Ya selera sih ya sebenernya. Selera? Gue ngeliatnya kalau bagian sini dikasih winglet. Itu bakal nutup black mirror coatednya ini dari Kawasaki. Yang tidak ada di motor lain gitu loh deh. Makanya bagian ini gue biarin gak karbon. Oh jadi emang biar lo ngasih liat ciri khasnya. Ciri khas H2. Si H2 itu seperti apa ya? Warna yang memang hanya ada di Kawasaki H2. Oke berarti mungkin kita udah bahas nih dari depan sampe belakang. Seluruh modifikasinya. Kira-kira ada gak yang gue kelewatan? Oh iya ban. Lu pake apa ban? Ban biasa Super Corsa SC. Belakang 200 apa 190 itu? 200. 200. Depan 120 ya? 120. Oke berarti ban udah pengareman udah segala macem. Ada lagi gak kira-kira yang belum gue kelewatan modifikasi? Di dalam ini. Waduh. Di dalam ini kalau dibuka. Nanti gue kasih. Jerwan-jerwan ya? Gue kasih fotonya. Ini ada namanya intercooler. Ah intercooler itu apa? Nah jadi kalau H2 biasa dia gak ada intercooler. Jadi maksudnya intercooler itu dia mendinginkan udara yang masuk ke super charge-nya. Sedangkan ini udah ada? Ada. Jadi menurut teorinya kalau mobil atau motor yang pake turbo atau pake super charge yang teknologi pendorong angin. Semakin dingin anginnya itu juga menaikkan horsepower. Oh oke oke oke. Berarti mesinnya aja udah ditambahin intercooler tadi ya? Ini di dalam sini ya? Betul. Waduh. Nanti gue kasih fotonya. Ada ya? Pas lagi dibuka ya? Oke berarti kan tadi semua dari kasarnya bagian luar bagian dalam udah diganti. Nah sekarang kita abis ini langsung aja nih gue penasaran sama lu nih. Sejarah lu kayak lu main motor dari kapan sih mas? Terus kemudian tips and trick kira-kira buat temen-temen semua yang punya mau ngambil H2 apa sih yang harus diperhatiin? Terus kita akan menggali, mencabik-cabik gitu ya. Menggeledah siap gak lu gue geledah? Siap dong. Siap dong. Berarti lu pasang di geledah. Asalkan gak ada surat polisi penggeledahannya pak. Oke guys jadi abis ini kita langsung geledah Mr. Ejul kira-kira ada apa aja yang seru di owner H2 ini. Langsung aja kita check it out. Terima kasih telah menonton.